Iya, lalu bagaimana memaknai sorakan Gibran di tengah debat perdana Capres-Cawapres selasa kemarin? Kita akan bahas bersama Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik UNPAD. Selamat malam Mas Kunto. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Kunto, yang jenis sorotan ini adalah aksi sorak-sorainya Gibran ini ya. Ini menurut Anda sekandar gimmick politik atau sesuatu yang lain? Ya, kita kan melihatnya ketika di televisi nggak terlalu jelas ya mbak ya. Tapi kalau kita lihat kan ini tidak sekedar gimmick. Kalau saya sih melihatnya ini memang reaksi, genuine atau asli dari Mas Gibran yang kemudian tiba-tiba berdiri. Kalau penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya keterangan dari TKN bilang, oh Mas Gibran antusiast kok itu. Atau pendukungnya Mas Gibran mungkin memberikan apologia bahwa, oh ya itu sudah dirinya sendiri terlihat santai, nggak tegang, matanya berdiri gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat kan spontanitas itu juga ada faktor emosi yang kemudian memuncak ya mbak ya. Karena topik yang sedang dibicarakan adalah tentang dia. Pasifik sekali ya. Betul gitu. Jadi saya melihat ya mungkin spontan tapi kan dalam sebagai calon wakil presiden kan ada dituntut kemampuan untuk menahan emosi juga kan harusnya gitu. Jadi maksud Anda ini adalah salah satu bentuk tidak bisa mengontrol emosi? Ya salah satunya itu mbak. Karena kan ketika kita lihat kan bagaimana Pak Anies ketika diserang juga tenang, Pak Ganjar diserang juga tenang, Pak Amin ataupun Pak Mahfud ketika pasangannya diserang atau bahkan Pak Mahfud pun diserang kan soal HAM kan oleh Pak Prabowo, dia juga tenang gitu. Karena memang bukan kapasitasnya untuk berbicara di event itu, di acara itu dan mereka juga tidak kemudian mengajak supporternya untuk bersorak-sorai. Kalau menurut saya ini masalah kepantasan dan bagaimana seseorang menempatkan diri pada sebuah peristiwa atau sebuah event gitu mbak. Jadi maksud Anda kalau Gibran yang biasanya ini lebih banyak diam, iri komentar, cenderung tidak ekspresif, konteksnya adalah tidak tepat karena dalam debat begitu ya? Betul, betul. Apalagi kan dirinya sedang diserang ini gitu kan. Kalau biasanya dia tidak ekspresif, dia terlihat santai ya mungkin karena nggak diserang kan gitu. Terangannya tidak sehebat waktu debat ini gitu kan. Ketika debat mungkin pertama kalinya Gibran perasakan dirinya dipojokkan, nggak bisa ngomong gitu kan. Dan akhirnya yang keluar seperti itu mbak. Tidak keluar lewat kata-kata tapi lewat gerakan tubuh ya. Anda melihat ini sekedar mendukung Capres, reaksi spontan mendukung Capres atau karena terkait dengan dirinya sendiri, personal sekali? Saya pikir ya kalau kita lihat gambar di TV bagaimana muka Mas Gibran sedikit memerah gitu kan. Ya itu kan juga bisa dimaknai, oh dia semangat makanya memerah gitu. Tapi kan ini kita sedang berhadapan dengan sebuah event yang pertama kalinya kita ingin melihat nih karakter Mas Gibran kan gitu. Di dalam debat yang tidak scripted, yang tidak terencana gitu kan. Dan akhirnya kita bisa melihat ini, bagi pendukung Mas Gibran mungkin ya ini dianggap sebuah sesuatu yang oke. Karena ya tadi bisa lepas, bisa spontan. Kita lihat lebih santai begitu ya. Betul gitu. Dan ya kita lihat aja nanti debat kedua di mana Mas Gibran. Ini menarik ketika Anda bilang bahwa lihat saja nanti di debat kedua, kalau ini dimaknai sebagai lebih santai, bisakah diartikan sebagai siap menghadapi debat kedua? Iya, ini bisa diartikan begitu bagi pendukungnya Mas Gibran ya gitu kan. Tapi kan saya disini mencoba objektif karena ada di kubu yang lain juga pasti melihat bahwa ini tadi ketidakmampuan menahan emosi, lalu kemudian ada semacam rasa malu atau rasa tersiksa secara emosional sehingga Mas Gibran melakukan itu. Dan kita berharap sih Mas Gibran bisa lebih apa ya, lebih relax tapi juga bisa lebih apa ya, menjaga emosi, menjaga perilakunya di sebuah acara yang memang resmi debat presiden dan menunjukkan marwahnya sebagai calon lakil presiden gitu. Kalau kita lihat ini pas kali ini gambarnya karena ketika sangat ekspresif ini kemudian ada yang mengingatkan dari belakang ya, tim sesnya begitu mengingatkan bahwa diminta untuk duduk gitu, pas kali dengan belakangnya. Ada yang melihat tim sesnya ini khawatir akan ada evaluasi dari KPU atau bagaimana Mas Kunto? Iya betul, kalaupun saya di situ saya pasti akan mengingatkan Mas Gibran karena perilaku yang demikian rupa tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kita imajinasikan sebagai calon lakil presiden yang tadi punya kebibawaan, punya marwah gitu mbak. Jadi menurut saya selain soal melanggar aturan yang nanti akan didiskusikan oleh KPU ya, tapi saya melihatnya bagaimana karakter yang keluar karena orang kan selain penonton ketika debat presiden ini, selain memperhatikan substansi debat, mereka juga akan melihat karakter-karakter asli dari masing-masing calon, karena di itulah kita bisa melihat benar-benar kalau diserang dia reaksinya bagaimana, kalau menyerang dan berhasil reaksinya bagaimana, dan itu kan menjadi basis pilihan kita apakah manusia ini manusia yang asli, genuine atau manusia yang memang punya banyak kekurangan sehingga kita nggak percaya pada calon itu. Kalau seperti ini bisakah kemudian diartikan sebagai justru malah akan lebih menarik, karena tidak banyak yang melihat Gibran bereaksi seperti apa yang kita tampilkan, disaksikan bersama-sama di televisi begitu. Kalau konteksnya dilihat sebagai representasi anak muda, dilihat sebagai dukungan terhadap capresnya, dilihat sebagai sisi yang berbeda, Anda melihat ini justru akan dimaknai seperti apa oleh para pendukungnya ya terutama? Ya, kalau oleh para pendukungnya jelas ada confirmation bias ya mbak ya, bias konfirmasi dimana apapun yang dilakukan Gibran, terutama yang di luar kebiasaan, itu pasti akan melampaui ekspektasi mereka, dan sesuatu yang melampaui ekspektasi dan positif, pasti akan punya kesan yang positif dan semakin meneguhkan keyakinan mereka untuk memilih Mas Gibran gitu. Di lain sisi kan ada pemilih yang mengambang nih, sebenarnya debat ini kan tujuannya kan ingin merengkuh mereka gitu kan. Nah, ini yang kemudian apalagi media sosial pasca debat itu juga ramai, komentar tentang apa yang dilakukan Mas Gibran itu cukup ramai, dan sentimen negatifnya lebih banyak daripada sentimen positif gitu mbak. Sebenarnya seperti apa sih kalau lagi-lagi dianggap Gibran ini sebagai perwakilan dari millennial, sebagai perwakilan anak muda, undecided photos ini, sepertinya menurut Anda ingin melihat seorang calon yang bersikap seperti apa Mas Kunto? Kalau ini kan ada debat kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini seperti apa yang diharapkan kira-kira? Kalau menurut saya yang dicari yang pertama tentu substansi, yang kedua tentu pembawaan atau karakter yang sesuai gitu dengan harapan pemilih gitu. Kalau saya memilih wakil presiden ya akan memilih wakil presiden yang punya marwah, punya wibawa, yang walaupun pembawaannya anak muda, tapi tahu di mana tempatnya, tahu di mana situasinya. Dan menurut saya itu yang akan dicari oleh pemilih. Tahu tempat, tahu situasi, tahu kondisi begitu ya? Tahu. Oke baik. Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kunto Adi Wibowo, analis politik dari UNPAD. Terima kasih. Selamat malam Mas Kunto.